Dari ujung kiri ke ujung kanan itu sudah sekitar 50% Sekarang tinggal menyelesaikan 50% lagi yang tersisa Jadi sebetulnya ditambah Nah kebetulan saya sekarang lagi ditambah Tambah tradisional ya Tambah tradisional Bodi daya udang windu Di sekitaran tambah ini banyak pelepa nipah Banyak pohon nipah Kemudian daunnya bisa kita ambil Lalu kita anyam Memang untuk menyusun daun nipah menjadi sebuah atap Butuh kesabaran yang ekstra Karena harus dianyam satu per satu Nah caranya seperti ini Nah yang dibutuhkan itu kayu seperti ini Dan kayu ini juga diambil di sekitar pohon nipah Kemudian setelah kayu Kita ambil daun nipah Kemudian kita bengkokkan seperti ini Setelah kita bengkokkan Kemudian kita anyam Nah setelah daun nipah Nah setelah daun nipah Kita butuh jarum Ini jarum Jarum Kemudian ada tali Ya tali Dan selanjutnya kita anyam satu per satu Nah seperti ini cara kerjanya Nah yang diikat itu sebetulnya bukan daunnya Tapi tali ini harus mengikat lidinya Nah lidi Jadi di tengah daun nipah ini ada lidinya Ada lidi dan lidi di daun nipah ini Layang Kemudian tali tersebut di eratkan Jadi tidak hanya sekitar hija Tapi di eratkan Supaya Anyaman daun nipah ini bisa kuat ya Seperti ini Nah ini sudah kuat ini Ini sudah tersusun rapi dan Kuat Kelebihan dari Atap yang terbuat dari daun nipah ini Satu yang pertama Ketika cuaca panas seperti ini ya Terik Nah Di dalam Atau di bawah atap Kita tidak merasakan Panas yang menyengat ya Seperti Yang ada di dalam pondok Pondok rumah tambak ini Pondok tambak Karena Daun nipah ini Dia Berlapis dua Ini ketika dilipat Dia berlapis dua Sehingga Ini juga tidak Apa namanya Daun nipah Mengirimkan panas ya Tidak menyimpan panas Seperti atap seng Nah kalau atap seng Dia menyimpan panas Dan juga Memantulkan panas Nah inilah kelebihannya Kelebihannya Atap dari Anyaman daun nipah Anyaman daun nipah ini Setelah jadi atap Saya lihat Dari Pondok-pondok tambak Itu kebanyakan Dipasang di Teras Kebanyakan dipasang di teras Untuk Ditempat santai Sehabis bekerja Misalnya sudah kerja Istirahat seperti ini Ya Duduk santai di teras Kemudian Selain di teras Juga Saya lihat Kebanyakan Dipakai di dapur Atap dapur Setelah itu Banyak juga Dipakai di Tempat-tempat duduk Tempat santai Tempat santai Nah Inilah kelebihannya 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 Dari Daun nipah Selain itu Ada lagi Satu Kelebihan Yang saya lupa Sebutkan Yang Terbaik Adalah Gratis Gratis Karena Bahannya Tidak dibeli Serba 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 Tersedia Di sekitar Atau di alam bebas Nah ini dia Tidak perlu beli bahannya Daun nipah Tidak perlu beli Kecuali Tali dan Kecuali tali dan jarum Hanya itu saja yang dibeli Karena saya Pemula Nah makanya Kerjanya lambat Ini pun baru belajar Jadi Seumur hidup Ini Yang pertama kali ya Perdana Yang pertama kali saya membuat Atap daun nipah Pertama kali saya membuat Atap daun nipah ya Karena saya terinspirasi dari Pondok tetangga Pondok tambak tetangga Di tempat Istirahatnya Atau di terasnya itu Di terasnya itu Atapnya menggunakan Daun nipah Dan Beberapa kali saya Istirahat rahmi Saya merasakan adem Nah itu dia Dan Saya pun terpikir untuk Membuat Atap daun nipah Untuk Di Pakai di Tempat duduk Yang biasa Saya tempati Untuk bersantai Nah biasanya Santainya Hanya Pagi dan sore Di tempat duduk itu Karena Kalau siang begini Panas Dan mudah-mudahan Nanti setelah Nah ini Nah Ini Lumayan kuat Mudah-mudahan Nanti setelah Atap daun nipah ini Jadi Siang pun Boleh santai Boleh santai Di tempat duduk Yang Tadinya Hanya bisa digunakan Pada saat Pagi dan sore hari Karena Pada siang harinya Panasnya terasa Pantulan panas Dari atap itu Terasa Karena atapnya Dari seang Ya Sedikit lagi Selesai Selesai Ini tadi Daun nipahnya ini Satu pelepah Satu pelepah Jadinya Satu Atap Nah ini Satu pelepah Ukurannya Itu Ukuran pelepahnya Sekitar Tiga meter Panjangnya Ukur pelepahnya Sekitar Tiga meter Kemudian Taunnya diambil Menghasilkan Satu Buah atap Nah ini dia Hasilnya Satu atap Jadi Perkirakan Saja itu ya Perkirakan Satu pelepah Ukuran 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 3 meter Jadinya Satu atap Nah ini jelek Daunnya juga harus kita seleksi Jangan sampai Yang rusak Kita pakai Ditekan Masuk Ditekan Supaya rapat Ininya Supaya rapat Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati oke selesai ini panjangnya nanti mau dibikin yang pas ujungnya jadi sekitar tinggal beberapa daun lagi oke